Aksi penodahan agama kembali terjadi adalah aksi pembakaran Al-Quran disertai dengan tulisan kata-kata di tembok dan perusahaan kotak amal di Masjid Baitur Rahman, Kampung Pabuaran, Sukaratu, Desa Sukaratu, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang Aksi tersebut diketahui warga ketika hendak mandi dan melihat adanya kepulauan asap Ketika diperiksa ternyata satu buah Al-Quran sudah terbakar Warga terkejut atas kejadian ini dan langsung melaporkannya ke kepolisian setempat Tidak butuh waktu lama setelah melakukan olah TKP dan dengan modal kerekaman CCTV polisi berhasil menangkap laku Adalah Yahya alias Gonzales Yusuf, warga Kampung Gagaden, Desa Tambiluk, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang Namun seperti biasa, dari hasil pemeriksaan Yahya ternyata yang bersangkutan berpakan orang dengan gangguan jiwa Kita juga melihat CCTV yang ada di sini Alhamdulillah, warga sini ada yang punya CCTV yang mengarah ke bagian masjid Jadi kita bisa identifikasi pelaku Kemudian setelah kita identifikasi pelaku, kita langsung melakukan penangkapan Kemudian tersangkanya atas nama Yahya alias Gonzales Yang bersangkutan ini sudah tiga kali ya Tiga kali melakukan pembakaran di wilayah Petir Dan statusnya yang bersangkutan adalah ODGJ Sementara tokoh masyarakat setempat mengutarakan, pelaku Yahya ini memang sudah empat kali melakukan aksi yang sama Sebelumnya, pelaku sudah pernah melakukan aksi perusahaan kotak amal Mencoret tembok masjid hingga melakukan aksi pembakaran Ini yang keempat kali, saya tadi malam gak ke masjid, tadi subuh bukan tadi malam Tadi subuh saya gak sempat ke masjid, dan memang yang penting saya Karena saya harus bertanggung jawab kaitannya dengan imam dan sebagainya Tadi subuh saya gak sempat ke masjid karena kecapean Karena pagi-pagi saya mengosolat buah, ada pengumuman dari sini, dari masyarakat sini Saya coba kesini, ternyata disini ada pembakaran Quran dengan tulisan itu Kemudian ada masyarakat yang kita coba suruh untuk lapor ke polisi Karena ini sudah berlalu berkali-kali Siapa yang laporkan ke polisi yang jelas, inilah hasilnya Alhamdulillah ternyata di kepolisian, di pergabung Kabupaten Sarang terutama Ini sudah pernah menangani, orangnya memang itu tidak Meski demikian, kepolisian tetap melakukan penyelidikan atas kasus ini Benny Hendrana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network